Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa dalam upaya mewujudkan sungai Citarum yang bebas dari sampah, ratusan anak pesantren mengungut sampah bersama di bantaran sungai Citarum, Kejamanan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Selain membersihkan sampah, mereka juga diedukasi untuk tidak membuang sampah apapun ke aliran sungai. Upaya membersihkan sungai Citarum dari berbagai jenis sampah dan limbah, terus dilakukan semua pihak. Tidak hanya oleh petugas TNI, masyarakat juga diharapkan ikut andil dalam membersihkan sungai terpanjang di Jawa Barat ini. Seperti yang dilakukan siswa-siswi pesantren di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Mereka memungut sampah di bantaran sungai Citarum dengan harapan bisa membantu para petugas membersihkan sungai yang dulu dijuluki sebagai sungai terkotor di dunia ini. Sementara itu, menurut dan sektor 6 Citarum Harum, Kolonel Yudi Zanibar, diikut sertakannya para siswa-siswi pesantren ini untuk mengedukasi sehingga diharapkan saat mereka beranjak dewasa bisa mengajak keluarga atau masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan dengan menjaganya tetap bersih. Kegiatan dari Sandri ini, dari dirinya akan memupuk cinta kepada lingkungannya, dari dirinya sendiri yang nantinya mungkin bisa akan dicontoh oleh orang lain dan terlebih untuk fokus dirinya, untuk lingkungannya, dan lingkungannya mungkin nanti akan lebih besar lagi sesuai dengan pertumbuhannya. Tadi ada berapa peserta? 300 lebih yang mereka kerja. Itu dari mana aja nih? Dari desa-desa yang ada di sekitar Cigubar, pesantren yang ada di Cigubar. Program Sungai Citarum Harum yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa bulan lalu, mulai mendapatkan perkembangan baik. Kini beberapa titik aliran Sungai Citarum sudah terbebas dari sampah. EZTia Prasaja, Bandung TV